mengalami keram perut kemudian sakit di daerah pinggang nah jadi harus dikonsultasikan ke dokter ya ketika mengalami keram perut secara kontinu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar buat temen-temen yang udah gabung di channel youtube aku makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku perkenalkan nama aku ida oke semuanya jadi hari ini tuh aku mau membahas tentang ciri-ciri janin yang tidak berkembang gitu jadi kita sebagai ibu yang sedang mengandung kemudian atau bunda-bunda semua gitu ya yang sedang mengandung itu harus tahu apakah janin kita itu berkembang atau tidak gitu karena kan memang kalau misalkan janinnya masih kecil pasti kan kita tidak tahu ya maksudnya perkembangannya seperti apa apakah dia ada masalah di dalam rahim ataupun ada kendala di dalam rahim kalau masih kecil kan kita nggak tahu ya karena memang belum ada pergerakan gitu nah disini aku mau ngejelasin ciri-cirinya tuh seperti apa sih kalau misalkan janin tersebut tidak berkembang gitu buat temen-temen yang pengen tahu ceritanya atau pengen tahu apa yang aku bahas saya hitung terus di video aku oke semuanya jadi di video hari ini aku mau sharing tentang cara mengetahui janin kita itu berkembang atau tidak gitu ya jadi kita sebagai ibu hamil itu harus mengetahui apakah janin kita berkembang ataupun janin kita ada kendala di dalam rahim sehingga tidak mengalami perkembangan gitu nah caranya bisa tahu yang pertama kita harus tahu gitu janin kita itu detak jantungnya aktif nggak sih jadi itu ada detak jantungnya nggak gitu kan nah caranya itu dengan melakukan USG USG itu untuk mengetahui detak jantung dari janin kita karena kalau misalkan janin kita masih kecil itu kita nggak bisa ngerasain gitu maksudnya belum bisa ngerasain di rahim ada detak jantung dari janin kita karena kan memang masih kecil jadi makanya kita dianjurkan USG untuk mengetahui detak jantungnya terus yang kedua kalau misalkan kita sering mengalami keram perut nah itu harus hati-hati memang sih aku juga mengalami keram perut cuman kalau aku nggak terjadi secara kontinu jadi tuh keram perut yaudah kalau misalkan beberapa detik doang kemudian udah nggak lagi gitu kalau misalkan ibu hamil yang memang merasa sering keram perut secara kontinu dan lama kemudian ada sakit di daerah pinggang juga itu juga harus hati-hati dan harus diwaspadai ya karena memang ciri-ciri dari tidak berkembangnya janin itu ibunya itu sering mengalami keram perut kemudian sakit di daerah pinggang nah jadi harus dikonsultasikan ke dokter ya ketika mengalami keram perut secara kontinu terus yang ketiga ketika USG kita harus melihat pergerakan dari janin gitu jadi intinya tuh kalau misalkan janin kita udah mulai membesar itu pasti ada rasa di perut tuh kita ngerasain gitu ya jadi ada pergerakan kemudian ada istilahnya ada pergerakan di dalam rahim kita akan merasakan kalau misalkan pergerakannya itu udah melemah kemudian pergerakannya dia nggak aktif lagi atau misalkan nggak ada sama sekali pergerakan di dalam perut kita harus konsultasikan lagi ke dokter kandungan jadi kita harus di USG lagi kenapa bayi kita nggak ada pergerakan sama sekali itu berarti kan maksudnya kenapa ada pergerakan berarti kan bayi kita udah gede gitu janin kita udah gede di dalam rahim jadi udah ada pergerakan nah itu untuk mengetahui pergerakan juga harus di USG kemudian cara mengetahui yang keempat adalah penurunan HCG jadi HCG itu adalah hormon yang menyebabkan bisa terjadinya positif jadi pada saat kita cek nih pakai test pack kemudian dites ke urin kemudian positif nah itu ada hormon HCG namanya disana kalau misalkan ada penurunan kadar hormon HCG jadi kita tahu gitu ya berarti ada sesuatu dengan bayi kita gitu nah caranya gimana kita mengetahui ada penurunan kadar HCG ini ya kita harus cek lab atau laboratorium jadi itu kita memastikan janin kita itu berkembang atau nggak dari HCG itu juga bisa dilihat gitu oke jadi yang tadi aku sebutin adalah ciri untuk mengetahui perkembangan dari janin kita gitu jadi itu harus prepare cek-cek apa aja sih untuk mengetahui perkembangan janin dari kita gitu nah tadi aku udah sebutin per-empatnya dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya untuk ibu-ibu hamil semua sampai lahiran nanti dilancarkan dan tidak ada kendala apapun oke semuanya jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku see you on my next video bye-bye